Dalam buku Tungsu, ini ketika kita buka, ada halaman yang tertulis Chang Tien Su Fu. Cara menulis Fu daripada Guru Chang. Ini ada keterangannya dan ada Chow-nya. Ya, kita bacakan. Sebelum kita membacakan Fu ini, apa sebelum kita menuliskan Fu ini, kita itu mengkertakkan gigi kita sebanyak tiga kali. Sambil kita minum air di mulut, air bersih, lalu menyemburkan ke arah timur. Kemudian kita membacakan suara mantra-nya. Nah, ini suara mantra-nya Chow-ye. Nah, ini kita baca. Chow-ye. Pengertian daripada Fu Chow-ye ini, Chow-ye-nya adalah He-he yin yang, artinya yin yang ini amat cemerlang cahayanya. Re-cu tongfang. Ini sang surya itu terbit itu dari tongfang, dari arah timur. Ce-su-ci fu, ku perintahkan dengan menuliskan Hu ini. Chin-sau-pu-siang, agar ketidakberuntungan semua tersapu, terhapus. Dapat disirnakan. Koutu san-mei-ci-huo, mulutku memuntahkan semburan api naga. Yen-fang, ru-re, cekuang. Mataku ini memancarkan cahaya seperti mentari. Chow-kwai, si-tien-peng-li-si. Panglima, tien-peng. Yang perkasa utusan untuk menangkap para siluman dan roh-roh jahat. Po-ci-yong, chen-sa-cin-kang. Cepat menghancurkan dengan intan. Dengan kekuatan cinkang, menumpas kejahatan. Siang-fu-yao-kwai, menaklukkan semua siluman. Yao-kwai itu ditaklukkan. Ho-ci-we-siang, dan mengubah menjadi sebuah keberuntungan. Cici-ru-lu-ling-ci, ku perintahkan agar segera terlaksana sesuai dengan hukum alam semesta. Nah, itulah penjabaran sedikit tentang makna daripada penulisan fu ini. Hu untuk mengontrol pakaian kita, baju kita, sepatu kita, sendal kita dari pengaruh negatif. Tulisan hu ini dengan tinta merah dan di bawah. Kemudian, kita akan memperoleh energi positif. Karena biasanya orang juga bisa membuat satu pengaruh-pengaruh negatif atau semacam santet dan sebagainya. Itu untuk di baju kita, di sepatu kita, di apa barang yang kita pakai. Jadi, fu ini akan mengontrol itu dan menetralisirnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.